Hai eh sudah dilantik pada saat aku pertama kali rapat traksi dengar kabar beliau meninggal langsung ingat rapat dan soal kunahan sedihan itu namang satu video bilang kau tuh kau tulah harapan kami lima katanya ya Allah ya Ustadz alang kebesar harapan umur sama aku aku nih terhadap almarhum Habib Mahdi beliau demo kadang-kadang menentang prim katanya kalau kalau saat bisa jadi wali kota atau jadi pemimpin ringan kelah tugas kami gitu inilah sebagai muridnya agar kita bisa nanya di Kepalembang ini berupaya semaksimal mungkin jadi Kepalembang tak perlu pikir-pikir ulang Ratu Dewa Prima salam Palembang berdaya Palembang sejahtera tak perlu pikir-pikir lagi hati-hati salah pilih Ratu Dewa Prima salam lati-hati ya ya taburan bintang di langit malam terpantul indah di sungai musik secara duluku seplai Mang Darussalam hari ini eksklusif Mang Dayat akan ngobrol bincang-bincang dengan calon wakil wali kota kita Prima salam jadi ya tak dulu di sini Rami kita nih bukan EWA jadi banyak tim-tim di sini kita akan bincang-bincang ngobrol-ngobrol bebas lah di sini ada eh jadi beliau ini sebenarnya bukan baru kenal Mang Dayat sama beliau ini kami awalnya dihipmi nah kalau dihipmi ini urusan kita nih tentang UKM-UKM ya jadi nggak sudah diragukan lagi kemampuan beliau tentang pengelolaan UKM selain itu juga makin akrab kami ini makin dekat karena kami ini sama-sama berguru sama al-mahum Ustadz topik nah jadi kalau Dewa kita nggak sebaliknya kita dulu ya kadang-kadang datang sore ngikut kita coba bincang-bincang tentang guru kita dulu apa dia kesan-kesan sama beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi ini di youtuber Mang Dayat ya rumpang youtube di tempat Mang Dayat ya kita juga lagi ada di rumah cekmas rumah di Pelembang ya jadi almarhum Ustadz Taufik itu sekitar tahun 2000 2019-2018 2017 ya kurang lebih 2017 memang kan pada saat itu kan aku masih jadi apa usaha kan usaha memang nak nyari guru kan karena kita kan kalau kita lah sudah terasa megang duit lah segala macem ya perlu ada yang arah ke yang bener supaya ditempat ke dimana bisa disisike untuk untuk keselatan umat kan sedekah yang bener seperti apa ya lah ketemu ya karena Mang Dayat ini kan semua-semua dihidmi bercerita akhirnya saya kaku guru ya lah di ketemu ke semua almarhum Ustadz Taufik Asnuri nah pada waktu itu kita ke ini ke tempat beliau ya ke rumah beliau ya usah belum maku nak pencalaikan itu belum terpikir tuh belum terpikir jadi udah ada Rasul Lemak pengen lah lihat-lihat di di apa di Facebook itu kan ada majelis-majelis kan sama lah cara datang ke majelis-majelis ini rupanya setiap hampir setiap seminggu sekali ada majelis kan betul diajaklah oleh Mang Dayat ini kan sama Mang Udin eh ya sama Mang Udin sama Mang Udin datang ke situ dengeri segala macem ayo di deker sama almarhum akhirnya Rami melok kita nih akhirnya Rami kan udah budak-budak hitmi ini ya Rami nampak ada saat itu aku eh secara gak sengaja gak daftar jadi caleg kan tapi belum ngomong juga sama almarhum kan iya pada saat majelis-majelis keberapa beliau ngomong katunya prima nih ikut nyaleg kenapa gak ngomong sama anak kan hahaha abis Allah Ustadz anak memang gak ngomong karena kaget disangkuh wong kita nih melok majelis ini anak karena nyaleg karena nyaleg karena anakku anaknya gak lemak yang kayak itu kan padahal tidak seperti itu karena kalau kita diberi keamanan itu kan ada yang enak ditanam ke diri kita benar 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 ini jangan sampai unestimate uong itu kita nih oh karena nak nyaleg udah inilah juga nak benar segala macem tidak seperti itu juga tidak seperti itu kan nah sudah lah pakai anaknya ngapanya gitu ya hahaha gitu kan dia nak kemana telepon yuk prim di mana prim antar anak iya gantar itu tuh pergi kan irman kan iya gantar semua macam dia berangkat berangkat nyebut bandara nah jadi memang kalau pengalaman Mang Dayat ya sana dulu ya kita tuh dapet ilmu dari Ustadz ini nih kadang-kadang pada saat kita bercekrama sehari-hari iya betul kalau di majelis ya jelas ada kitab nah sehari-hari ini kita ngingok mak mano beliau itu bersikap iya gak mak mano dia sama uang lain nah jadi memang disitulah banyak belajar sama beliau itu iya memang kita jarang buka kitab itu jarang ya iya kita kan ngerisirama kan ngerisirama beliau tapi kayak bener katanya emang Dayat itu keseharian beliau jadi kesannya kita itu bergurut berhikmah iya berhikmah lebih keberhikmahnya tidak juga mempelajari kitab udah secara rinci kayak pelajarnya kan nah jadi bukan jadi sekolahan iya betul tapi secara sehari-hari iya sehari-hari iya dan kamu buktikan kan pada saat akhirnya kan terpilih iya alhamdulillah alhamdulillah terpilih nah terpilih kan bisa dibuktikan tidak berlari tidak berlari nah sampai suatu masa beliau aku belum dilantik sih iya beliau meninggalkan kita kalau-kalau kan eh sudah dilantik pada saat aku pertama kali rapat fraksi terdengar kabar beliau meninggal langsung meninggal ke rapat iya speechless sejak mana ya iya masa cepatnya meninggal ke kan iya nah setelah itu kan dengan Habib Mahdi kan emang dayat juga sama ini kan Bibi iya yang ke soal tempat alhamdulillah Habib Mahdi kan Habib Ali kan segala macam kan dua guru ini iya luar biasa sangat berkesan buat aku kan iya banyak orang yang deket deket galo dayat, herman, imam deket galo sama alhamdulillah cuman ada rasu-rasu kita tuh yang paling aku nilai yang paling deket aku nilai yang paling deket nah itu kan bagus rasu alhamdulillah kan sebelumnya kami sudah berusaha kita kan ke Malaysia ke Singapura kan untuk kamu lah yang pengen wangi dulu iya kan sama hari Kepineng kami kan bertiga kan untuk kontrol untuk kita supaya beliau karena ginjal kan cangkok ginjal segala macam sampai saya udah ngomong prim katanya aku pengen kan ke gedung Senayan itu EPR itu katanya kan bawa lah perutama-perutama namanya di yang di Prabowo kan yang mana itu ya iya aku lucunya tuh Ustadz aku banget dimakan ada makan ini makan itu sudah kapan di jingoknya apa gimana jauh-jauh lah tinggi-tinggi di gedung ini masih itu lah makan gaduh-gaduh gajiknya makan apa gajiknya akhirnya masak di Jakarta ya lah kita lah berusaha semaksimal mungkin sama Ustadz juga mungkin beliau selama ini belum pernah ke Singapura kita bawa ke Singapura kita ajak dia liburan kan sampai dia biar seneng kan itulah yang bisa kita perbuat di akhir-akhir mah hidup beliau kan tapi soal aku nahan sedihan itu nah ada cerita sebenarnya jadi waktu beliau sakit lagi nunggui kalau di rumah sakit ini cerita lah tentang kamu nah ya katanya kawan kamu nih katanya jadi pilih kamu nih sama-sama jagoi jangan sampai dia terjerumus nah seolah kaget kalau dia bisa amanah pacar dia nih sampai jadi wali kota nah inilah omongan beliau nih mungkin ya tak sama halnya dengan aku lihat kalau tuh gawek lah youtube kalau baik jadi nah berkat mulut omongan beliau tadi akhirnya jadi youtube nih jadi memang mulut beliau tuh kita dimasin nih masin nih kan jadi apa yang diomong-omong ke itu banyak yang terjadi nah uang lebih cek itu nah jadi aku sebelum kan ditinggal ke kita kan ditinggal ke bulu almarhum atau fake sebelumnya aku kan ditinggal ke almarhum mamaku juga kan iya 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 jadi mamaku itu ya 2017 kan 24 Desember ee itu mamak dulu apa almarhum dulu meninggal tuh ya mamak kamu dulu mamaku dulu iya jadi sebelum mamaku meninggal di RSCM itu aku kan belum izin lah sama mamaku kan iya untuk nyalon DPR iya iya pas diolah sudah di IC di IC itu lah cairan kalau badannya tuh lah kuning ya iya klaim dari pada rumah sakit RSCM kan kanker kan padahal klaim dari rumah sakit pindeng itu iya lah gak gak ginjal kan hmm jadi pas kuning ngomong apa-apa lagi bisa ngomong aku bisa iya mau ma kataku aku izin ma nak nyalon anggota DPR di provinsi aku ngomong belum ngomong dia kato terakhir dia nih ngomong jangan ngomong sambil ngomong kau tua di kota nak Masya Allah aku langsung baik jadi PR ini aku langsung jadi aku PR ini jadi aku kan dari situ aku pesen pesawat pada waktu itu pesen pesawat SOS dari Singapura kan di situ untuk angkat mamaku ke Pineng kan sudah janjian jadi kata dokter itu gak bisa dibawa katanya mama kamu sudah dibawa karena nanti pecah pembuluh darah di atas karena harus harus ini tekanan darahnya tekanan segala macem itu harus ini angkau-angkau nya nah baru bisa dibawa lah sudah lima kali di tes gak bisa sekali aja dok tolong sekali aku periksa mamaku aku yakin bisa bisa dengan pesawat ini udah hanya di periksa nama itu di periksa bawa ICU periksa oh ternyata naik itu lebih dari tekanan dari kita yang sehat oh iya ya Allah ajak ngomong Allah kan nah sudah ketika ngomong ini aneh atau dokter ini kan sudah buah lah berangkat langsung lah berangkat aku berangkat langsung ke Pineng sampai di situ tidak nganti lagi ngomong apapun mamah itu pesawat dua hari di Pineng meninggal jadi meninggallah meninggallah mamaku disitu bapak aku melamun melamun ya bapak aku kata bapak aku ngomong Prim ngapa pula kau sewa pesawat itu gak apa-apa cobalah kau balik lagi pesawat itu dan jadi malaikat nunggu di Pineng ya jadi lah nah cukup bagus ini ternyata setiap umur kita setiap kita kita meninggal tidak pernah tahu mamah meninggal ya memang banyak banyak dari almarhum satu fake juga bilang kau tuh kau itulah harapan kami prima ya Allah ya Ustadz alangkah besar harapan aku ngomong sama aku aku nih terlalu banyak kekurangan terlalu banyak terlalu banyak yang belum bisku ini kayak upaya penuh apapun aku yakin katanya sama kau gue ngomongkan begitu pula malam aku habib madi ya habib tuh aku dengan Ustadz Taufik lebih lama kenal dengan habib madi juga lama tapi tidak selama Ustadz Taufik tapi deketnya kan yang paling deket yuk habib madi dan Ustadz Taufik karena semenjak aku ada beberapa masalah masalah hidup aku selalu tidur di FPI kan sama almarhum habib madi segala macem berduo di dalam politik ini kan banyak uang yang tidak senang sama kita banyak uang yang jelek segala macem yuk almarhum habib madi lah yang menguatkan ada Ustadz albu somat yang gue menguatkan kan jadi jadi bisa kita katakan wajar lah kalau banyak-banyak ngomong bahwa Prima ini uang yang deket sama ulama karena memang sejak kenal almarhum Ustadz Taufik tidak jauh-jauh dari ulama dikit-dikit nanyo sama ulama-ulama iya nah sekarang kita tanya ini motivasinya nah kamu ingin nyalon nih kita nih namanya nyalon wali kota bukan hal yang kecik nih gawe besar ini nih iya nah mak mana nguat keiman motivasi icak mana rencananya mak mana jadi aku tuh sebenernya tidak ada ambisi untuk mencalonkan diri aku yakin pada saat pengalaman filek itu Allah galon yang campur tangan dengan Allah galon yang campur tangan ada hal-hal yang tidak masuk di akal gitu yang ku alami pada saat nak nyalon ini ambisi tidak ada tapi pengen mengwujud ke cita-cita alam com alamise cita-cita cita-cita daripada orang tua kan aku tuh kasian rascab Haru terhadap almarhum Habib Mahdi Beliau demo Kadang-kadang kan menentang Menentang ada uang yang menentang syariat Islam Mengupayakan dengan cara-cara beliau Mengumpulkan Daripada uang yang prihatin terhadap Perkembangan zaman di kota Palembang Yang katanya Palembang ini Darussalam Jadi Prim katanya Kalau kau saat bisa jadi wali kota Atau jadi pemimpin Ringan kelah tugas kami Dengan tinta kau Dengan ketegasan Dengan ibaratnya itu Dengan keganasan kau lah Dengan tidak Dengan tidak Mengesampingkan daripada Norma-norma dan etika Tetap mengatakan adab yang tinggi Ya beb, insya Allah Nanti siapa beb Bung ini dulu ya Ya nanti kan Banyak-sebanyak kekurangan Beb Kekurangan Waalaikatu nak duit banyak Ya kan Dukungan banyak Bung banyak Tak senang kemana Jalani baik Jalani baik Kalau mau Terus aku jalani Aku jalani Aku jalani Aku jalani Terkadang memang Allah itu Menguji diri aku Masya Allah Luar biasa Sebelum Perasa Sebelum Jadi calon Wakil wali kota Luar biasa Di uji Allah itu Kuat Mungkin kalau aku Tukar pikiran dengan Kawan aku Kalau kau di uji Allah ini Kau sanggup mati Aku Bunuh diri itu lagi Nah Aku gak pernah Banyak cerita lagi Soal masalah-masalah Hidup aku kan Dengan Almarhum Atau Almarhum Bermadi Ustadz Abu Solman Itu aku Banyak mengambil Keputusan-keputusan penting Dalam hidup aku Makanya Ulama itu Harus di sisi kita Kita gak bisa Bercerita dengan kawan Karena kadang kawan Aku punya masalah Ya kan Setiapku gak ada masalah Gak ada masalah Nah Keputusan-keputusan penting Inilah yang Aku ambil Jadi Yang sekarang Motivasinya Yolah Kujalankan Dari patuh Hal-hal Untuk Yang pertama Meringin Ketukus-ketukus Ustadz kita Dalam dia berdakwah Ya kan Tapi dia tidak bisa Mengambil keputusan Kita inilah Sebagai muridnya Agar kita bisa Menjadi Kepala Embang Berupaya semaksimal mungkin Jadi Kepala Embang Kepala Embang Darussalam Ya kan Dengan tetap menunjung tinggi etika Menunjung tinggi Daripada adab kita Terhadap guru-guru kita Kita Yolah Kita ini kan bener Mental kita ini harus Di revolusi Ya enggak Harus dibeneri kan Harus dibeneri Nah siapa tahu aku ini sebagai Motivasi kawan-kawan lain juga kan Untuk berkecimpung di Di DPR Segala macemnya Selama aku lagi selatip Pencanya kurang mampu Karena dia lagi selatipun Terbatas ya Sangat terbatas Nah ngurus hidup kita Baya lagi Berhasil kurang terus Gak berhasil kurang Susah kita Bantu orang Karena kan Kita kan Wakil rakyat Kita cuma Meminta Saran Meminta tolong Ya kan Sama eksekutif kan Tidak bisa Mengeksekusi Jadi kalau di eksekutif ini kan Kita bisa Mengeksekusi kan Minimal Di wilayah yang sekarang Yang kita nyalah ini Palembang Minimal di wilayah Palembang dulu Nah Wilayah Palembang dulu kan Jadi ke contoh Aku yakin Palembang ini Paku Bumi kuat Aku yakin Ada Ustaz Almarhum Sultan-Sultan Palembang Sebenarnya mereka lah Yang nanti Yang menentukan Pemimpin-pemimpin Palembang ke depan Dengan niat-niat kita Yang baik Niat ini baik Kalau Pak Yudha Bahar Baik Bu Fitri Nandri Ini baik Pak Ratu Dewa Prima Salam Baik Tapi yakinlah Allah itu sudah Menentukan siapa Biarlah niat-niat Dan doa kami ini Bertempur di langit Ketujunya itu Allah kan Siapa yang paling Niat yang paling Diupayakan oleh Allah Untuk menjadi pemimpin ini kan Sempar biasa Kefangan hukuman wong Sampai Hampir Kuliah itu kadang Masya Allah Tak terbendung lagi Apalagi dengan sosok Kak Dewa kan Yang punya Karisma Karisma Yang mengayomi Bagi aku beliau Kakak Dewa Bagi aku Awal-awal Pertama kenal Kami Cikuk kan Tapi setelah itu Ya lucu-lucuan Baik kadang-kadang Buenang Dimana Pak Yudha Kita pergi Nah Pak Yudha Semak Memang Klembang ini Kalau Karno banyak Para Habai Banyak ulama-ulama Banyak Yang kita nyebut Ini Palembang adalah Negeri Betuah Negeri Betuah Jadi memang gitu Alhamdulillah kan Yang namanya Bicara alam Segala macam Pendengaran Konflik Zero Jadi Salah satu yang Dipegang Nian Sama beliau Adalah Mengembalikan Palembang ini Sebagai negeri Darussalam Darussalam itu Artinya Keselamatan Negeri Palembang Darussalam adalah Negeri Keselamatan Nah Jadi mudah-mudahan Dengan Insya Allah Tolong dukungan Kalau Bapak Ratu Dewa Dan Prima Salam Jadi Beliau akan Mengunjukkan Palembang Sebagai negeri Darussalam Negeri yang selamat Seperti nama Prima Salam itu Artinya Utamakan Keselamatan Nah Prima Salam Jadi kan Samur Kita nih Nah Tadi Bidang ekonomi Nah Sejahtera Nah Sejahtera itu Kita nih Awal itu Cinta Rupiah Rupiah itu Simbolnya apa Rp Ratu Dewa Prima Salam Pesan-pesan buat Netizen Apa Untuk Sebagai closing statement Untuk Menyelang pilkada Ya Untuk kawan-kawan Yang kita sebaya Millenial Ya kan Maupun Miliknya Tung Silenial Silenial Dan segala macemnya Pada Tanggal 27 November Kita guna ke HP Kita Untuk Sama-sama Kita menentukan Daripada Masa depan Kota Palembang 5 tahun ke depan Kami Tidak bisa Berbuat banyak Kalau tidak ada dukungan Dari rakyat Palembang Untuk kami Diberikan amanah Diberikan kekuasaan Untuk kita Membangun Kota Palembang ini Sesuai dengan Apa-apa yang sudah Diinginkan oleh Pendahulu-pendahulu Kita Untuk Kemasatan umat Dan juga Untuk Menjadikan Palembang Raya Darussalam Kami Akan Semaksimal mungkin Untuk meningkatkan Pendapatan asli Daerah Palembang Supaya bisa Dikeluarkan lagi Untuk kota Palembang Yang insya Allah Kedepan Palembang ini Tidak lagi Jadi kota kumuh Tidak lagi Jadi kota yang Macet Jadi kota yang Pecak di rumah lima Sini Tenang Jaman dingin Jaman Iya kan Enak Terus tubuh Nak Berusaha juga Apa namanya Itu Dia tidak takut-takut Kan Nak ke tempat Lorong-lorong mana Tidak takut Palembang lagi Sebenarnya Palembang ini Bungnya asik-asik Bungnya Rama-tama Tengang rasanya Ketinggian Jadi guna Apa namanya Rami-rami Untuk menentukan Daripada Masa depan Kota Palembang Untuk lima tahun Kedepan Kepada siapa Hanya diri dewe yang tahu Rasakanlah Seperti apa Siapa yang 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 Bagi tepat Ya kawan-kawan Amanakan Daripada Petuahnya Palembang ini Kesiapa Nantinya Kita sama-sama Jago kondisi Daripada Masa pilkada Selama dua bulan Tengah Jangan gontok-gontokkan Kami juga Kalau ketemu Sama Calon-calon lain Juga Kadang Salaman Peluan Kan Yang Lananya Yang Betul Nah Jadi Sama-sama Jadi kami juga Santai Kami juga Jalaninnya Juga dengan Etika Anak yang baik Jangan pernah Ada gesekan-gesekan Jangan ada Kita nak berdoloh Kita nak berdoloh Kita nih Sesungguhnya Itu Pisi-misi itu Baik Bagus Kalau Kami ini Menjalani Prosesnya Baik Semuanya Sudah Allah Yang menentukan Apapun Kendak Allah Dan Kendak Daripada Pendahul Pendahul Kota Palembang Pasti Itu Yang terbaik Insyaallah Insyaallah Jadi Amin Bismillah 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 Insyaallah Jadi Dan Kita sini Juga Doain Beliau Jadi Dan Memegang amanat Dengan Sebaik-baiknya Amin Terima kasih Sana dulu Khusus Pembang Darussalam Inilah obrolan eksklusif Kita bersama Bapak Prima Salam Kadang-kadang Kak Prima Apa panggilnya Kak Prima Ada panggil Ayang Jadi Dengan Kak Prima Mudah-mudahan Obrolan kita ini Bisa menerima Kasana Pengetahuan kita Tentang Kota Palembang Dan Sumaterasatan Pada umumnya Terima kasih Kalau ada salah-salah Kato Baik dari narasi Ataupun video Kami memohon maaf Kepada Allah Kami mohon ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh